Kawasan Kota Tua Jakarta bersolek dengan wajah barunya. Digitawi sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah mengumumkan rampungnya proses penataan ulang kawasan Kota Tua sejak Rabu 23 Agustus lalu. Tak hanya sekedar menjadi lebih rapi, penataan kawasan Kota Tua juga mengedepankan fungsi area pedestrian, sehingga kawasan wisata tersebut kini menjadi lebih ramah pejalan kaki. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta. Ada PBI Adeliana yang akan melaporkannya. Silahkan TKN, PBI. Ya, Firda. Tribuner sewajah baru kawasan Kota Tua kini lebih mengedepankan fungsi area pedestrian. Setelah direvitalisasi, kini wajah baru dari kawasan wisata umum bulan di Kota Jakarta ini lebih ramah pejalan kaki. Nah, kemarin saya sudah berkesempatan berkunjung secara langsung ke kawasan Kota Tua. Menurut pantauan kami di lokasi, tepatnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, jalur pedestrian yang ada di Jalan Lada, tepatnya di depan stasiun Jakarta Kota menuju ke arah Taman Satahila sudah bisa dilintasi oleh masyarakat. Nah, pemandangan area pedestrian yang cukup luas terlihat begitu kita keluar dari pintu utara stasiun Jakarta Kota mengarah ke Museum Sejarah Jakarta. Nah, kalau sebelumnya jalan ini bisa dilintasi oleh kendaraan bermotor, di mana hanya ada trotuar selebar 2 meter di sisi kanan-kirinya, saat ini jalur tersebut sepenuhnya diubah menjadi jalur pedestrian, yang hanya bisa dilintasi oleh para pejalan kaki begitu. Nah, beberapa masyarakat pun terlihat berjalan sampai dan juga berfoto dengan nuansa pemandangan baru di kawasan Kota Tua ini. Ada pun area ini dilengkapi dengan sejumlah fasilitas, begitu tribunaris misalnya seperti ada lampu penerang, kemudian juga ada tanaman yang terpasang di sisi kanan-kiri, serta di tengah jalur pedestrian tersebut, kemudian juga dilengkapi dengan guiding block untuk teman-teman disabilitas, dan juga ada sejumlah tempat duduk bagi usaha tawan atau masyarakat yang ingin beristirahat, dan juga ada beberapa area seperti air mancur, begitu. Dan memang suasana pada hari kami sore kemarin cukup ramai, begitu Firda. Sebelumnya dapat kami sampaikan bahwa pengumuman rampungnya revitalisasi ini terlebih dahulu diumumkan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui akun sosial media resminya atau di akun Instagram DKI Jakarta. Disebutkan bahwa revitalisasi kawasan Kota Tua sudah rampung bahkan sejak hari Rabu tanggal 23 Agustus 2022, begitu. Nah, ada pun memang kawasan Kota Tua dengan wajah barunya ini dilengkapi dengan sejumlah fasilitas, diantaranya yang terbaru adalah kawasan Kota Tua sendiri, ini terhubung dengan stasiun Jakarta Kota dan juga jalur stasiun Transjakarta, begitu. Sehingga masyarakat juga lebih dimudahkan untuk menggunakan kendaraan umum. Nah, selain itu juga selama proses revitalisasi ada juga pengembangunan jalur stasiun MRT, begitu. Nah, selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga menerapkan kawasan rendah emisi di area tersebut seiring dengan rampungnya revitalisasi tersebut. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas udara di sekitar lokasi serta mengurai kemacetan. Dengan demikian, kendaraan bermotor yang melintas di area kawasan Kota Tua, ini juga dibatasi, begitu, Firda. Untuk diketahui tribuners bahwa revitalisasi ini, sebelumnya memang molar dari target yang ditentukan, begitu. Di mana proyek revitalisasi ini sebelumnya ditargetkan rampung pada Juli 2022. Namun, pada tanggal 7 Agustus lalu, sebelumnya Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho menyebutkan bahwa penataan ini baru rampung sekitar 97%. Namun, setelah diumumkan rampungnya revitalisasi ini oleh Pemprov DKI Jakarta sendiri, memang rencananya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sendiri akan meresmikan kawasan tersebut pada sore hari ini, tepatnya di hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022. Begitu, Firda. Demikian. Baik, terima kasih Rekan Pebi dari Tribun Cekar Tata. Selaporan Anda selamat tertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!